selamat menikmati di video kali ini kita akan memberikan salah satu contoh wakaf produktif yang ada di pekalangan selatan yaitu di pondok pesantren modern Al-Quran Buaran sebelum kita ke pembahasan wakaf yang ada di pekalangan selatan kita bahas terlebih dahulu tentang administrasi untuk pendaftaran wakaf jika kalian ingin berwakaf, ada beberapa administrasi yang perlu kalian siapkan diantaranya adalah yang pertama adanya calon wakif atau orang yang mewakafkan yang kedua syarat tanah yang diwakafkan adalah milik wakif yang ketiga calon wakif memberitahukan kehendaknya kepada nadir atau orang yang diserahi mengelola harta wakaf nah terkait nadir ada tiga macam nadir yang pertama nadir perorangan yang kedua nadir organisasi dan yang terakhir yaitu nadir badan hukum selanjutnya yaitu yang keempat calon wakif dan nadir memberitahukan kehendaknya kepada pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW yaitu kepala KUA yang kelima bila objek yang diwakafkan berasal dari sertifikat hak kemilik yang dipecah maka perlu dipecah terlebih dahulu sesuai dengan luas yang diwakafkan bila dari tanah yayasan atau bekas hak adat atau dari tanah negara perkiraan luas yang diwakafkan mendekati luas real yang keenam calon wakif dan nadir memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan yang ketujuh setelah persyaratan diperiksa dan cukup memenuhi syarat ikrar wakaf dilaksanakan di depan PPAIW dan diterbitkan akta ikrar wakaf atau akta ikrar pengganti ikrar wakaf yang terakhir nadir atau orang yang ditunjuk mendaftarkan tanah wakaf ke kantor PPN setempat untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf selanjutnya terkait berkas administrasi yang harus dilampirkan dan dipersiapkan ketika akan melakukan wakaf antara lain menyiapkan fotokopi KK dan KTP wakif 4 lembar fotokopi KTP nadir 4 lembar dan menunjukkan SK nadir dari KUA fotokopi KTP 2 orang saksi 4 lembar fotokopi bukti kepemilikan harta atau tanah yang akan diwakafkan 4 lembar surat keterangan kepemilikan harta atau tanah tidak dalam sengketa dari kelurahan atau desa dan mengisi formulir model WK 4 lembar lalu menyediakan materai Rp6.000 6 lembar peruntukan harta atau tanah wakaf yang terakhir wakif, nadir, dan 2 orang saksi harus hadir di KUA di hadapan PPAIW untuk berikrar selanjutnya kita masuk ke pembahasan wakaf produktif di pondok pesantren modern Al-Quran Buaran yang terletak di jalan pelita 2 Buaran kecamatan Pekalongan Selatan kota Pekalongan Jawa Tengah pondok pesantren ini dibangun pada tahun 2007 pondok pesantren ini merupakan pengembangan dari pondok pesantren Al-Quran Buaran yang berdiri pada tahun 1975 wakaf tanah yang diwakafkan oleh wakif merupakan sertifikat hak milik yang luasnya mencapai 4 hektare namun untuk pondok pesantren ini sendiri luasnya sekitar 5.500 meter persegi yang diwakafkan oleh Ibu Hajah Maisaroh Al-Marhumah Binti Haji Sabrawi dan Bapak Haji Ahmad Zaki Al-Marhum pondok pesantren ini memiliki 534 santri yang terdiri dari 210 santri putra dan 324 santri putri selain itu di pondok ini terdiri dari 1 asrama putra dan 2 asrama putri pondok pesantren ini dibangun dari pemberian wakaf dan dikelola oleh beberapa nadir nadir yang pertama adalah Bapak Haji Andi Arslan Junet yang juga menjabat sebagai ketua nadir yang kedua adalah Bapak Haji M. Zurkoni beliau menjabat sebagai sekretaris nadir yang ketiga adalah Bapak Haji M. Alf Arslan Junet Al-Marhum beliau sebelumnya menjabat sebagai pendahara nadir selanjutnya Bapak Haji Afsan Arslan Junet dan Bapak Haji Burhan yang menjabat sebagai anggota nadir untuk saat ini aset wakaf yang dimiliki berjumlah 6 aset antara lain pondok pesantren modern Al-Quran Buaran Masjid Umi Solehah Junet Rumah Sakit Haji Ahmad Junet Tempat Peragaan Manasik Haji Gedung Pertemuan Umum dan MTS Azaki pondok pesantren modern Al-Quran Buaran aset wakaf ini memiliki potensi untuk menciptakan generasi penghafal Al-Quran yang berintegritas tinggi berahlakul karimah dan berprestasi serta mencetak generasi penarus bangsa yang terbaik dan cinta kepada Al-Quran Masjid Umi Solehah Junet Masjid ini digunakan sebagai tempat ibadah bagi para santri maupun masyarakat setempat selain itu juga di masjid ini biasa melaksanakan pengajian kultum dan buka puasa bersama saat bulan Ramadan Rumah Sakit Haji Ahmad Junet aset wakaf yang satu ini memiliki potensi yang baik untuk produktivitas wakaf produktif selain itu untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik dan terjangkau kepada masyarakat dan para santri Tempat Peragaan Manasik Haji tempat ini sebagai sarana untuk para calon jamaah haji berlatih Manasik Haji sebelum berangkat ke Tanah Suci Mekah Gedung Pertemuan Umum Gedung ini sangat berpengaruh untuk perkembangan wakaf produktif karena gedung ini disewakan untuk kegiatan-kegiatan besar seperti pengajian, wisuda maupun pernikahan hasil dari aset ini diperuntukkan untuk biaya operasional pondok pesantren Modaran Al-Quran Buaran MTS Azaki aset wakaf yang satu ini juga untuk menunjang para santri untuk dapat pendidikan formal tingkat SMP dan salah satu syarat untuk dapat masuk MTS Azaki adalah mondok di pesantren PPMAB atau pondok pesantren Modaran Al-Quran Buaran Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam video kali ini Mari kita berwakaf tidak akan berkurang harta melainkan akan terus bertambah tidak hanya untuk kebahagiaan dunia tapi kebahagiaan sampai di akhirat gelap sampai jumpa lain kali Sampai jumpa di akhirat Sampai jumpa di akhirat Sampai jumpa di akhirat Terima kasih.